Oke halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya David Jadi di video kali ini saya bakal share livery Luffy One Piece teman-teman ya Nah siapa sih gak tau karakter Luffy One Piece ini Pasti dari kalian semua tuh udah pada banyak yang tau cuy Nah jadi di video kali ini juga bakal share livery-nya ini teman-teman ya Nah seperti biasa teman-teman sebelum ke videonya buat kalian semua yang belum subscribe teman-teman saya Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa kalian aktifkan juga notifikasinya teman-teman ya Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe sama saya Karena satu subscribe dari kalian tuh baga kami cuy Anjay Oke seperti biasa saya bakal merekomendasikan berikut yang saya pake di mobil JZX Luffy One Piece ini tuh ya Nah jadi dari sini tuh kalian pasti udah tau Basic mobil yang dipake buat livery ini tuh adalah JZX cuy Nah jadi mobilnya tuh kayak gini ya teman-teman ya Karena gue tuh juga jarang-jarang banget cuy Share livery mobil JZX ya Kali ini gue padukan dengan livery Luffy One Piece Nah jadinya tuh kayak gini ya teman-teman ya Ini mah lumayan keren sih Keren juga sih ya teman-teman ya Karena gue juga kegaya konten sih yang gira Oke jadi untuk liverynya tuh kayak gini teman Dan bang jadi bodi kita apa aja juga yang dipake di mobil ini bang Biar sama seperti ini bang Oke cuy kita langsung review aja ya Nah kita langsung ke garansi aja ya cuy Nah pertama kita bakal review di bagian bumper-bumpernya dulu Dan seperti biasa teman-teman ya Sampai lupa gue cuy Kalau livery ini tuh ada passwordnya Untuk passwordnya sendiri ada di video Pokoknya kalian tinggal carikan aja sendiri Kalian tinggal cari aja sendiri Pokoknya sampai ketemu gue Oke kita lanjut review lagi Dan untuk front bebannya sendiri disini Saya pake yang modelnya kayak gini ya teman ya Nah kalian bisa ikutin aja jalan yang saya pake ini Kemudian untuk L-Splitnya sendiri Disini saya pake yang kayak gini ya Yang full juga Ini depan sama belakang Sorry depan sama samping Kagak ada mereknya ya boy Jadi cuma kayak gini doang Kemudian di bagian belakang Untuk rear bumpernya sendiri Nah disini baru pake yang bermerek Yaitu merek dari Fairtex cuy Yang belakang bumpernya R-Bampernya pake merek dari Carpet Nah untuk spoilernya sendiri Disini gue custom pake yang gede kayak gini Biar cocok aja sih cuy Soalnya bodi mobil JTX ini tuh gede banget cuy Makanya aja padakan yang spoiler yang lumayan gede juga kayak gini ya Ya biar keren aja sih ya Kemudian untuk velgnya sendiri Disini gue pake yang modelnya kayak gini Nah untuk velg sendiri sih opsional sih Bahwa terserah kalian sih Kalian mau custom kayak gimana Nah terserah kalian juga Lanjut keren juga sih Leveringnya ini detail banget cuy Kemudian untuk settingan front cambernya Nah untuk shock breakernya disini Saya pake yang warna orange Karena bisa di custom untuk ketinggiannya Nah nanti gue bakalan custom ketinggiannya segini Nah untuk cambernya sendiri Emang gak gue kasih camber ya Mobil ini emang gue tunjukkan Buat calling cuy Buat calling cuy Makanya gue kasih Sock breaker yang tinggi ya Tunggu ya Ini keren banget gitu boy Kemudian untuk engine nya sendiri Belum gue upgrade Jadi kita bakalan upgrade aja sekalian ya boy Kita bakal upgrade engine nya sekalian Dan untuk video-video kedepannya Udah mulai dari dulu-dulu Gue tuh udah kagak pake video tutorial Cara pemasangannya lagi ya cuy Jadi gue bakalan review body kit Kemudian gue bakalan langsung mainkan Di praktik atau Di multiplier ya Jadi kagak ada video tutorial Cara pemasangannya cuy Soalnya ribet banget Pake video tutorial cara pemasangannya Jadi bocil Jadi bocil Bocil kematian Filternya udah ketemu Ternyata cuma hilang sesaat Gak tau Emang dari softwarenya kali ya Kenapa gue suka jadi bocil Karena biar kalian tuh Pada subscribe cuy Soalnya gue Gue tau kalo kalian tuh pada Ya masih sama kayak gue lah Bocil kayak gini kan ya Makanya Biar kita tuh sama Kalian tuh Jangan lupa di subscribe ya Jangan lupa di subscribe Di like juga cuy Untuk kedepannya Semoga bisa upgrade lagi Peralatan-peralatannya boi Biar bisa live streaming lancar Tanpa nge-like sama sekali boi Pengen banget sih Pengen banget sih gue anjar live streaming Lancar Devisenya Support semua Anjir anjir Achan kagak cair-cair Anjir Gak ada yang nonton Sepi Emang susahnya ke youtube Emang kayak gitu boi Nah kanya buat kalian Para youtuber pemula Semangat aja cuy Yang penting semangat gitu boi Yang penting ada konten Upload Kalo kagak Kalo kagak ada konten Ya pusing Pala kalian cuy Gue aja pusing hari ini Bikin nih Gue bikin konten Ini tuh mepet banget cuy Nah mungkin tuh Besok-besoknya lagi cuy Gue bakalan bikin tutorial Cara bermain Evalagen aja lah Soalnya gue kagak ada konten Tutorial cara bermain Evalagen untuk pemula Di tahun 2021 gitu Nanti gue bakalan bikin Tutorial kayak gitu boi Jadi santai aja Buat kalian pemula Tenang aja boi Sebenernya channel ini Udah banyak banget Share-share tutorial Atau Ya pokoknya banyak banget Atau livery ya Maksudnya Atau livery udah banyak banget cuy Oke Ini adalah layout dari mobilnya Setelah Keseluruhan Setelah kita custom ya Luffy One Piece Pasti kalian udah tau semua sih Karakter ini boi Nah ini tuh Dulu sering Muncul di TV cuy Waktu gue kecil tuh Nontonnya ini terus cuy Ya gak terus cuy Ya kebetulan dia tuh Kagak terlalu suka banget ya Sama Karakter Luffy ini Atau Film One Piece Yang gak tau sih Gue emang kagak suka Kayak ginian Oke kita langsung cobain Di Multiplayer Boi Kita main Sama random-random Yang kagak jelas Sini boi Gue yakin Nah Servernya Cuma ada Roomnya Cuma ada Tuyuh lagi Yang buat Ceram Boi Dan join Dikit banget Kita join Di Don Drake Seperti biasa Mapnya selalu ini Anjir ada Drag coy Gila Rame banget tuh Anjir Gak jelas Bang Banget loh Mata Didorong Kasian tuh Boy Anjir Gatau Di apa coy Polisi Ada polisi Anjir Gue didorong Pastinya Hobby JZ Gini Headlinknya Enak banget Coy Gila Anjir Apa sih Gak jelas Banget nih Orang Anjir Maksudnya Gimana sih Ya ampun Si bocil Namanya Bocil Anjir Gak jelas Banget loh Mata gue Didorongin Loh Aneh Banget Random Ini Memang Aneh Aneh Semua Anjir Polis Polis Bampernya Pada Rusak Semua Anjir Persimpresen Gue Mobil Ini Oke Juga Keren Mobil Ini Dan Shock Shock Brake Tenggi Ini Gila Kenceng Banget ZZX Overloop Wow Keren Banget Mampus Lu Anjir Oke Juga Mobil ZZX Gila Keren 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 Levernya Gede Banget Anjir Gila Jadi Pusat Perhatian Ini Yuk Mulai Yuk Yuk Levernya Gede 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 Ada 123 ya Boy lu duluan aja Boy gue dari belakang anjir apaan sih ini baterai lemah baterai lemah anjir baterainya Aduh Aduh baterainya tinggal 10% anjir baterainya bentar ya baik biasa lah iPhone kentang tinggal 10% anjir nah jadi untuk leveringan tuh kayak gini ya temen ya menurutku sih lumayan oke juga sih dipakai di mobil jizat kayak gini dan Oke mungkin selesai video kali ini jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe-nya saya silahkan kalian klik tombol subscribe-nya Oke kita ketemu lagi di video berikutnya bye bye